Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman masih bersama Mbah Helanang channel sini 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 ora urus Oke teman-teman nah ini masih berkaitan dengan video yang pertama yang iromestik itu tidur aja ya teman-teman sudah tidak tidur aja ntar dia kadang tidur makan ini di siang harinya teman-teman masih menanggapi dari pertanyaan kakak ini part 2 nya ceritanya bukan ceritanya memang 42 siang hari ini dari kakak Samwan eh Sam info Sun info 97 yang om waktu awal-awal pelihara uroh sempat gak uroh maksudnya malas makan atau tidur terus dan bagaimana penangannya ini udah Mbah Helanang jawab dan di part 1 nanti ini ini Mbah Helanang judulin part 2 karena ini sebenarnya di hari yang sama ya teman-teman di hari yang sama ini hari Sabtu tanggal hari Sabtu 8 eh 18-19 ini 19 Oktober ya tahun soal ya 19 Oktober 2024 yang tadi part satunya kan jam 8-an ya kurang lebih ini jam 8 kurang atau jam 8-an nah kurang lebih nah ini jam 14.35 atau jam setengah tiga nya nah ini masih kalau lihat part satunya jadi kalau pas ngelihat video ini lihat juga part satunya nah ini yang part 2 nya ini part satunya karena tadi Mbah Helanang kasih makan toge ya ini togenya juga dan tadi kan ngasih makan togenya sedikit ya pagi-pagi nah ini togenya sisa sisa sedikit dan agak berantakan juga ya tapi enggak sampai keluar-keluar tandangnya ada sih ada yang keluar tandangnya juga nah seperti itu dan di jam setengah tiga ini tuh Euronya juga tidur-tiduran teman-teman tuh masih tidur-tiduran di dalam nah ini siang-siang ya teman-teman tuh nah ini ada si alwi si alwi dia tuh ikwananya juga merem nih tapi makanannya Alhamdulillah abis di part satu kan ada juga kan dia makanannya yang sini kalau nggak salah masih ada tadi yang disini disini dia lagi nyantai nah ini Euronya juga lagi santai temen-temen jadi karakter Euromestik yang begitu kadang-kadang ya terlihat seger kadang-kadang ya tidur-tiduran dia tuh kadang tidur-tiduran dulu di tempat kandangnya mungkin yang part 2 ini ke part satunya kan ini emang belum belum belan upload yang enggak tahu belan nanti uploadnya sekalian di hari yang sama hari ini atau besok enggak tahu deh nanti gimana nanti atau nanti di hari yang berbeda-berbeda juga enggak tahu udah gimana nanti aja ini soalnya part satunya belum di-upload nih part duanya udah belan bikin karena ini di hari yang sama ya teman-teman nah ini tuh lagi tiduran kan nah tapi kalau misalnya dia diangkat misalnya apalagi nanti membayang ajak main sama si alwi ya tapi pastikan dia udah jinak dulu ya teman-teman pastikan jinak tuh kalau lagi di kandangnya dia agak galak tuh kalau ini disentuh dia agak galak tuh dia langsung nyabut gitu tapi kalau udah di luar enggak biasanya misalnya nah tapi pastikan dulu ketika dia tidur-tidurannya itu tidur-tiduran lemesnya itu dia itu bener-bener sakit apa enggak lihat pupnya ya teman-teman itu belanung juga enggak tahu punya teman-teman kayak gimana apa bener-bener kondisi sakit kalau ini kan kondisi gemuk dan dia masih mau makan ya teman-teman kalau udah dipegang ini sih tuh ini coba pegang wali nih pegang nih nah ini dipegang wali dan kalau diajak main ya dia main tapi jarang dipegang-pegang ya teman-teman enggak enggak setiap hari dipegang-pegang enggak enggak tiap hari dipegang-pegang ini juga enggak setiap hari dipegang terus karena kalau dipegang terus nanti dia kapan mau makannya kalau misalnya diajak main terus dan belanung juga enggak tahu punya temen-temen itu karena sakit atau enggak jadi lihat pupnya dulu kalau memang sakit ya coba dijemur coba kasih vitamin kayak gitu tapi kalau misalnya dia ternyata normal-normal aja makannya juga normal-normal aja juga makannya emang sedikit sih teman-teman makannya juga emang enggak terlalu banyak tuh kalau ditaruh lagi dia langsung masuk lagi tuh teman-teman kalau diajak main ya dia main sama alwi saya diajak main kayak gini kalau ditaruh masuk lagi dia langsung masuk lagi kayak gitu kalau di kandangnya jadi seperti itu ya teman-teman kan memang karakter domestik emang suka tidur tapi pastikan dulu ya suka tidurnya itu sakit apa enggak kalau emang sakit dia coba dikasih vitamin kasih obat kayak gitu kalau enggak sakit dan dia makannya normal-normal aja dia memang makannya sedikit sih deh nah ini kan coba lihat yang part satunya ngasih makannya biar enggak terlalu banyak kan ini aja masih bisa tuh tuh masih bisa kayak gitu gitu teman-teman kadang-kadang dia masih enggak dimakan sama sekali pernah juga tapi besoknya tapi besoknya Mbaya Lanang ganti ya jadi tiap hari diganti besoknya dia mau makan gitu tiap hari diganti walaupun nyisa nih misalnya yang sisanya itu Mbaya Lanang buang diganti yang baru lagi yang seger kayak gitu biasanya kayak gitu sekali lagi di sini Mbaya Lanang tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui karena Mbaya Lanang juga masih belajar dan masih pemula ya teman-teman dan mohon maaf kalau ada kata-kata Mbaya Lanang yang salah atau apalagi kata-kata penjelasan Mbaya Lanang yang enggak enggak jelas malah kurang jelas bagaimana dia pastikan dulu kalau memang dia enggak makannya karena sakit ya coba dijemur juga dan ya kalau dijemur sih dalam kondisi sehat juga ya dijemur juga memang dijemur kayak gitu nah kalau misalnya memang benar-benar sakit coba dikasih vitamin kayak gitu ya teman-teman kasih vitamin dan kalau bisa di jangan sering-sering digendong juga kayak tadi kalau tadi kan kayak misalnya digendong sama si alunya udah masuk lagi itu jarang-jarang Mbaya Lanang juga enggak enggak tiap hari enggak sehari dua kali juga enggak jadi ya kadang-kadang aja misalnya Mbaya Lanang mau genong-genong terus Mbaya Lanang ajak main kadang main di kamar kadang main di ruang tamu sana kayak gitu dan ini juga kan kondisinya tidak ada lalu lalang orang-orang ya teman-teman kalau ini kan di dalam ruangan jadi kalau misalnya dia nggak mau makan apa mungkin dia merasa terdanggu kan kita nggak tahu juga kan dia merasa takut dengan orang juga nggak tahu juga tapi ya usahakan dia juga nggak takut sama orang sih usahakan kayak gitu kalau di awal-awal dia emang takut sih di awal-awal dia agak takut kayaknya sama orang waktu awal-awal kamu beli ini sih sekarang sekarang ini dia udah enggak mulai enggak enggak tak enggak terlalu takut gitu kadang-kadang kalau ada orang juga dia mau makan kayak gitu takutnya kayak gitu kalau misalnya masih baru mungkin dia masih belum nyaman karena karakter Euromis kan beda-beda kayak gitu coba mungkin kalau misalnya kayak gitu sekali lagi enggak harus mengajari apa lebih coba dijemur tapi jangan terlalu lama-lama juga jangan terlalu sampai panas-panas banget juga kemudian dijemur kemudian dikasih vitamin dilihat lagi dia makannya gimana kayak gitu kan makannya gimana terus ya ditempatkan di tempat yang tidak banyak orang kalau memang sakit kan enggak tahu juga yang belanang kondisinya lemesnya itu emang karena bener-bener sakit apa enggak lihat dari pupnya aja kalau pupnya dia sih emang kalau pup ya emang ada airnya juga sih ada awalnya tuh kayak ngeluarin cairan dulu tuh ini masalahnya nggak ada contoh pupnya sih ini tapi kayaknya di video-video lama Mbelanang ada deh yang dia lagi dijemur dia pup kayaknya ada beberapa video tapi Mbelanang juga lupa video yang mana kalau lagi pas dijemur dia ngepup juga apa buang kotoran gitu apa mohon maaf ee gitu ya ee ya ee atau put apa buang air gitu kalau dia emang ngeluarin kayak cairan dulu gitu kayak pipis dulu lah Cus gitu kan sebaru keluar pupnya kayak gitu ya asal normal dan gak mencret misalnya kita pelihara kucing aja kalau misalnya kucing pupnya normal ya normal-normal aja tapi kalau udah dia mulai mohon maaf mulai misal mulai cair gitu fasesnya atau kotorannya atau mulai mencret dia berarti kan dia perlu vitamin kayak gitu ya Mbelanang juga kalau kayak kucing ini menyediain apa obat cacing obat-obat-obat herbal juga ada apa apa yang namanya tahu udah pokoknya ada vitaminnya juga dah ada nambahan narkimakamnya juga kayak gitu nah kalau Mbelanang serangin sekali lagi kayak gitu ya paling dijemur dijemurnya juga diperhatiin jangan sampai panas-panas banget nggak tahu juga kan ini apa kondisi sering lemas atau sering tidurnya itu karena karena bener-bener sakit apa kita emang kalau normalnya sih dia emang iromestik ya emang kadang-kadang tidur gitu kecuali kalau kita ajak main kita ajak genong-genong keluar ya mungkin pertama ya itu aja teman-teman coba dipanasin eh panasin dijemur dijemur kemudian dikasih vitamin kemudian jangan-jangan di genong-genong dulu ya jangan di genong-genong dulu kan biar dia nyaman dulu aja dan cari tempat yang nyaman tuh cari tempat yang nyaman untuk dia jadi dia nggak takut dulu kalau nanti udah betul biasa makanannya udah biasa dimakan sih ya mulai-mulai interaksi aja sama iromestiknya biar dia juga nggak takut orang gitu biar dia nggak takut orang gitu ya lagi disini Mbelanang tidak mau mengajari dan tidak perlu menggurui dan mohon maaf banget kalau ada kata-kata Mbelanang yang salah dan mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas gitu tidak jelas mohon maaf banget karena Mbelanang juga masih pemula ya teman-teman coba teman-teman bertanya kepada yang lebih paham dan lebih mengerti kurang lebih Mbelanang ya begitu dan kondisi iromestiknya begini emang tidur tuh kalau siang jam berapa tadi jam setengah tiga ya dan kalau nonton video ini nonton part satunya juga ya teman-teman nonton part satunya ini part 2 nya dan nggak tahu mau di mau di apa namanya di ini in di apa mau di upload bebarengan di hari yang sama atau beda hari nggak tahu nanti gimana nanti aja karena yang part satunya juga ini pas Mbelanang bikin video ini belum belan belum belanang upload kemungkinan nanti sore atau besok nggak tahu udah tapi kemungkinan nanti sore sih kalau sempet nanti gimana sempetnya deh kalau mau alam deh nah itu sisa makanannya segitu dan lihat part satunya part satunya itu pas lagi masih penuh makanannya ini Mbelanang lagi nunggu-nunggu biasanya dia udah pup kemungkinan nanti sore pupnya atau enggak besok besok pagi dia pupnya atau nanti sore nggak tahu deh ya saya lagi nggak tahu Oke mungkin cukup sekian ya dari Mbelanang kurang lebihnya mohon maaf nah ini kan tuh seger seger-seger aja tadi kan merem kadang-merem kadang melek nah ini tuh ini lagi rebahan rebahan di sini tuh kan sebelumnya yang pagi kan dia di sini kan di rebahan tuh nih jam setengah tiga dia rebahan dimari tuh rebahan rebahan ya hewan kan memang kayak gitu kadang-kadang ya rebahan ada waktu-waktu dia rebahan juga yang penting dia mau makan nggak gitu lah ini dia mau makan kita lihat makanannya dan jangan digendong dan jangan sering-sering digendong-gendong dulu gitu lah karena kan kalau digendong-gendong dulu dia kapan mau makannya kadang-kadang takut jadi stress juga gitu kalau misalnya apalagi masih baru kan dia mungkin nggak terbiasa kecuali kalau udah terbiasa kayak gitu udah rawatan lama dia udah ya udah biasa gitu sama orang juga dia udah nggak takut ya nggak apa-apa kayak gitu tapi juga nggak sering-sering juga berang juga sering-sering banget itu dia tidur lagi tuh di dalam air di dalam ya gitu di dalam aja dia kan tadi kan pas dipegang seger-seger aja sih pasti pegang tadi yang malu kadang-kadang jadi bawah main bawah main ke dalam tapi jarang itu jarang nggak enggak setiap hari juga Oke cukup sekian dari Mbak Elanang kurang lebihnya main Mbak Elanang mohon maaf apabila kata-kata yang salah dan mohon maaf Mbak Elanang tidak berlangsung mengajari apalagi menggurui dan mohon maaf kalau penjelasannya kagak jelas ya kurang jelas tapi kurang puas ya misalnya teman-teman kurang puas dengan penjelasan Mbak Elanang mohon maaf karena Mbak Elanang juga masih pemula masih belajar ya kurang lebih begini emang kayak ginilah Mbak Elanang tidak berlangsung mengajari ya emang kayak gini Mbak Elanang meliharanya oke yang belum subscribe jangan subscribe like and share ke teman-teman kalian teman-teman kayak lagi kalau nonton video ini nonton juga yang part satunya ya teman-teman ini part 2 ini part 2 judulnya nanti Mbak Elanang kasih apa kasih tanda part 1 dan part 2 nggak tahu mau di-upload barengan atau di-upload di hari yang berbeda tapi ini videonya di hari yang sama antara part 1 dan part 2 hanya berbeda jam aja ya teman-teman Oke cukup sekian dari Mbak Elanang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi teman-teman Sampai jumpa lagi teman-teman Sampai jumpa lagi teman-teman